Halo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di video kali ini saya ingin mengulas tentang cara memasang speaker protektor karena di video sebelumnya mungkin kurang jelas ini request dari teman-teman saya ingin menerangkan sejelas-jelasnya ini saya rela saya lepas dari power untuk teman-teman yang kesulitan dalam perakitan speaker protektor simak ide-nya dan jangan sedikit ya agar tidak keliru dalam pemasangannya ini adalah penampakannya untuk cara pemasangannya ini untuk ke power dan ini untuk channel 1 ini channel 2 L dan R jadi untuk power stereo bisa dan ini untuk outspeaker dan yang ini juga outspeaker yang R dan L untuk pemasangan supply-nya ini tidak memakai supply lagi karena disini sudah ada dioda dan kapasitornya jadi kita tidak memakai power supply lagi jadi langsung colok ke trapo disini untuk supply-nya 50 volt jadi untuk supply-nya 15 volt sudah mampu dan sangat pas sekali untuk 15 volt saya akan menggambarkan caranya anggap saja ini adalah trapo bisa untuk memakai ekstra dari power besar jadi disini ada ekstra dan ini untuk ke power ini 15 volt saya tep 15 volt untuk pemasangannya langsung ke jalur supply yang ini karena ini untuk ini AC ya ini juga ke sini dan untuk CT ini kita ini lompat ya guys langsung ke sini dan untuk ini ke power kapasitor dan dioda dan ini output speaker untuk output speaker langsung ke speaker-nya anggap saja ini speaker ini jalur L dan ini R disini ada masukan plus dan min karena disini tidak ada jalur ground-nya kita bisa ambil dari sini atau dari sini juga bisa yang penting menyambung ya CT pencara ini CT ini juga tidak apa-apa masuk ke sini masuk ke sini dan yang ini CT kita turut saja nah disini saya ambil dari sini kalau saya ini saya anggap CT seperti ini ini plus dan ini juga plus bentuk jalur ground-nya saya tadi ambil dari sini dari CT juga dari sini ya saya lingkari ini juga turut dari sampai sini angkat saja ini ground ini melompat dan jalur ke main ini juga sama ini melompat untuk jalur ke main dan untuk input ini adalah untuk ke driver driver angkat saja ini driver nya ini driver untuk stereo ya guys ini channel L dan ini channel R ini output ke speaker output ke speaker dan ini ground-nya juga bisa ambil dari sini ini juga bisa sama ya guys untuk ground itu sama ambil dari mana-mana bisa ini yang plus ya guys speaker plus lompat dan masuk ke sini ini juga sama lompat masuk ke sini nah seperti ini ya guys dan untuk ground dari sini juga habis ambil dari sini ini adalah ground langsung saja ke sini juga bisa karena ground itu banyak sekali ini masuk ke sini ini plus ini ground bisa juga dari sini kita ambil dari memasang rapu sendiri 1 ampere atau 2 ampere bisa 1 ampere saja pemasangannya sama langsung saja ini dipindah ke sini ini 15 volt mungkin seperti ini mungkin bila ada yang kurang jelas bisa tanya-tanya dalam komen di bawah karena jika jika bingung sih kalau ngajarin tidak tetap muka sudah ya lor ini mungkin bisa dipahami semoga bermanfaat dan sudah dihilir terima kasih dan selamat mencoba tetap semangat selamat mencoba